Sejak berusia 2 tahun, Medo didiagnosa menderita autis. Ia menjadi sulit berkonsentrasi dan cenderung menutup diri, tidak seperti anak seumurnya. Medo terlihat sangat bersemangat mengikuti pelajaran olahraga. Melihat tingkah laku dan ekspresinya, secara sekilas, Medo seperti anak lainnya. Sama sekali tak terlihat kalau Medo adalah penderita autis. Apalagi melihat Medo ini ternyata bersekolah di sebuah sekolah inklusi umum di Bandung, Jawa Barat. Artinya, di sini Medo akan bersama murid-murid normal lainnya dalam belajar. Hanya saja dalam setiap kelas jumlah siswanya hanya 15 orang. Ditambah seorang helper bagi siswa penderita autis. Campur dengan anak-anak normal yang lain otomatis jauh lebih bagus. Mereka memberikan atmosfer yang berbeda. Dan mereka belajar dari anak-anak normal itu bagaimana bersosialisasi. Yang pasti perkembangannya akan jauh lebih baik dibanding mereka sekolah khusus. Sejak berusia 2 tahun, Medo didiagnosa menderita autis. Ia menjadi sulit berkonsentrasi dan cenderung menutup diri. Tidak seperti anak seumurnya. Bisa dibilang rangkaian terapi yang Medo jalani menunjukkan keberhasilan. Secara verbal, Medo sudah bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun harus menggunakan bahasa yang baku. Kita merasakan berat itu kalau kita lagi jalan misalnya di mal. Terus tanpa sebab apa gitu kita juga gak jelas. Tiba-tiba dia marah membanting badan di lantai. Itu yang kadang membuat orang-orang yang gak mengerti. Kadang-kadang kita ditukur sapam dikiranya kita yang berbuat apa mungkin ya merupakan dia marah. Jadi biasanya ya kita langsung, karena itu dikeramaian ya, jadi itu merepotkan gitu. Orang-orang jadi bingung ini kenapa. Dan biasanya kalau tantrum itu nangisnya sangat seperti histeris. Dewasa ini autisme menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua dan anak itu sendiri. Menurut ilmu kedokteran, autisme adalah gangguan fungsi otak yang akibat terkontaminasi berbagai zat beracun. Dan seiring berkembangnya dunia industri, dengan pencemaran yang semakin tinggi, kasus autis pada anak pun meningkat. Dari udara kita, Indonesia itu kan negara paling terpolusi nomor tiga di dunia. Jadi bisa dibayangin udara kita terpenuh dengan timbal hitam, dengan kadmium, dengan markuri. Gunung api yang meletus itu markurnya besar sekali. Limbah-limbah industri yang ke laut misalnya, ikan-ikan sudah terpapar. Biasanya para penderita autis mengalami gangguan bersosialisasi dan cenderung menyukai hal-hal yang bersifat pengulangan. Untuk itu dibutuhkan perhatian dari orang tua anak dalam memantau masa pertumbuhan. Seorang ibu sangat-sangat waspada, sangat perhatikan anaknya, busuk kelihatan keanehan itu. Tatap mata yang terutama menonjol sekali, dipanggil tidak mau menengok, asik sendiri, tertawa-tawa sendiri, gerakan-gerakan yang aneh yang diulang-ulang. Namun, autis bisa disembuhkan dengan terapi yang menyeluruh, secara fisik dan psikis. Dan yang paling penting, kesabaran, dukungan, dan kerja sama orang tua menjadi faktor utama keberhasilan terapi yang dilakukan. Terima kasih telah menonton!